Hai guys masih bersama aku Inem dan ini aku udah di area Venetian nah disini aku udah bikin video tapi di video-video lainnya jadi teman-teman yang belum lihat video sekeliling daerah Venetian sini teman-teman bisa lihat di video aku lainnya ya karena aku udah bikin video yang sekeliling sini dan aku bakalan lanjut bikin video ke Londoner ya guys karena makau itu ya lumayan apa ya enggak begitu besar cuman dia tuh emang bagus-bagus jadi tuh aku nggak pingin apa menyianyikan kesempatan ini guys mumpung aku disini jadi aku bikin video ke setiap gedung-gedung yang bagus ya guys nah karena aku udah lama di apa sekitar Venetian sini aku sekarang berjalan menuju Londoner guys nah nggak tahu kenapa aku tuh seneng banget lihat suasana disini mungkin karena emang bersih dan juga kelihatan mewah banget disini tuh kelihatan nyaman banget ya guys bersih banget kelihatan nyaman jadi tuh kayak enak banget gitu loh dipandang tuh nyaman banget karena ini masih masih musim gugur ya guys jadi pohonnya nggak ada daunnya itu terus itu juga masih hidup guys nanti kalau udah nggak musim dingin dia bakalan ada daunnya lagi nah disini aku sedang nunggu lampu hijau guys karena ini lagi lampu merah belum bisa jalan nah kalau di luar negeri itu udah pasti ya guys setiap penyebrangan itu pasti ada lampu merah lampu hijau kayak gini bukan hanya buat mobil aja tapi pejalan kaki juga itu wajib apa menaati peraturan lalu lintas ya guys jadi kalau temen-temen nggak tuh kayak gitu misalnya temen-temen nggak nggak apa menaati peraturan terus ada polisi yang lihat atau CCTV itu kan disini pasti banyak CCTV itu bisa didenda guys nah kita harus nunggu lampu hijau dulu baru kita berjalan ya guys itu pengalaman-pengalaman yang saya tahu sih dengan pengalaman-pengalaman yang aku tahu ya guys ya jadi kurang lebihnya aku juga berbagi pengalaman disini nah pejalan kaki pun disini tuh bener-bener tertip banget guys jadi bener-bener harus ngikutin rambu-rambu lalu lintas nggak boleh nyeberang sembarangan ya guys nah ini aku mau coba masuk ke sini guys Londoner ini juga tempatnya lumayan guys lumayan lebar jalan kaki lumayan lelah juga guys kita mulai dari sini masuk baru kita berkeliling lagi pokoknya buat temen-temen yang baru nemuin video ini jangan lupa ya guys like comment subscribe dan juga bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru aku guys nah ini aku udah di dalam gedung tadi nah seperti ini guys gedungnya guys pokoknya disini tuh kalau menurut aku memang apa ya gedungnya mewah-mewah banget jadi buat temen-temen yang suka foto itu rekomendasi banget dari Hongkong kalau temen-temen kerja di Hongkong itu kesini cukup bayar bis 130 itu udah pulang pergi ya guys terus dari airport Macau nya untuk menuju ke sini itu cuma 6 dolar nah disini aku coba menelusuri setiap mal dan memang mal sini unik-unik banget ya guys keren guys aku coba menelusuri sambil nunggu malem jadi kan kalau malem itu kan lampunya apa Parisian Tower itu kan hidup jadi nanti aku bakal kesana lagi ini guys untuk ngeliat untuk melihat kalau yang malem kan ada lampunya bagus kayak warna pink warna ungu gitu nah ini aku masih berkeliling disini emang hiasan mall disini luar biasa banget guys ada patung naga juga mengagetkanku nah kita sekarang udah keluar dari gedung sini ini kita tinggal berkeliling di area ini ini ada luar juga guys ini ada luar disini juga keren nah ini udah mulai agak malem ya guys jadi lampunya juga udah mulai jadi nyala nah disini juga lebih keren lagi ini pas banget dibawah tower Londonernya jadi ini emang keren banget nanti kita bakalan berkeliling lagi disini pokoknya jangan lewatin guys temen-temen nggak bakal nyesel lihat video ini karena apa ya videonya tuh panjang tapi emang bener-bener nggak pengen banget terlewatkan karena tuh disini itu bener-bener tempatnya tuh mewah-mewah banget dan apa ya aja apa nggak nggak ngebosenin gitu loh guys nggak ngebosenin kalau menurut aku sih dan dia tuh serba gold gitu guys jadi menampakkan tambah mewah itu memang warna gold itu memang tambah ngeliatin barang-barang lebih mewah ya guys nah nih guys kita bakalan masuk kesini ya guys buat lihat kondisi di dalamnya uh yakin keren banget buat temen-temen yang suka selfie yang suka foto disini wow banget apalagi yang moto ini tuh pinter ya pastinya dapet foto yang bagus banget kita bakalan masuk kesini untuk ngeliat kondisi di dalam seperti apa memang banget ya guys wow oh iya temen-temen kalau yang suka drama korea ini temen-temen pasti tau banget nih gila banget ya keren banget ini tuh ruangannya kayak gini kayak di drama-drama korea itu mungkin karena aku yang suka nonton drama korea ya ini gedung-gedungnya tuh kayak yang bawa syuting drama-drama korea gitu guys keren banget nah ini aku lanjut lagi melihat sekelilingnya masih ada hiasan-hiasan cantik disini juga ini karena mal ya guys jadi banyak toko-toko gitu guys pokoknya tuku-tuku yang bermerk banget ya guys pengunjungnya lumayan guys yang di Londoner ini lumayan banyak enak wow lumayan ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika ketika DES 같이 t750 ketika 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati